Dalam ajang Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Purwada Kalimantan Tengah tahun 2023, PWI Kobar berhasil memperoleh medali terbanyak dengan torehan 3 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Perhelatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Tengah dilaksanakan di Kota Palangkaraya selama 3 hari mulai tanggal 3 sampai dengan 5 November 2023. Dari sembilan cabang olahraga yang diperlombakan, kontingen PWI Kota Waringin Barat mampu meraih prestasi yang cukup membanggakan. Di antaranya meraih 3 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Ada pun 3 medali emas diraih oleh Ridwan Hade dari Cabur Tunggal Putra Tenis Meja dan Ridwan Hade dan Antung Tony dari Ganda Putra Tenis Meja serta Ridwan Cabang Atletik 5.000 meter. Untuk 2 medali perak diperoleh Antung Tony dari Cabur Tunggal Putra Tenis Meja dan tim e-sport. Kemudian untuk 1 medali perunggu diraih tim futsal PWI Kota Waringin Barat. Perolehan tersebut dibayangi PWI Provinsi Kalimantan Tengah dengan raihan 3 medali emas, 1 perak, 2 medali perunggu. Dalam sambutannya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Haris Sadikin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah memberikan support penuh dalam Purwada ini. Dari event Purwada diharapkan dapat menjaring atlet yang berprestasi untuk dapat mengikuti pekan olahraga wartawan nasional atau Purwanas tahun 2024 mendatang. Pada acara penutupan Purwada Kalimantan Tengah yang diselenggarakan di Family Futsal Palangkaraya tersebut, diisi dengan pengumuman para pemenang dari berbagai cabang olahraga serta pembagian medali. Nantinya para atlet peraih medali emas otomatis berhak meraih tiket untuk diikut sertakan pada ajang pekan olahraga wartawan nasional untuk membawa nama PWI Kalimantan Tengah. Untuk TDS Meja, kita sesuai dengan target, yaitu 2 emas, 1 perak. Dan ini mungkin dari hasil latihan kita yang cukup rutin di sana dan akan ditingkatkan kembali untuk menghadapi perwanas yang akan datang. Sementara itu, Ketua PWI Kota Waringin Barat Syamsuddin Danuri mengapresiasi atas raihan prestasi para anggota PWI Kobar dalam ajang Purwada Kalteng. Dirinya berharap bahwa prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan. Tim Liputan SBTV